Intro Melihat kasusnya yang rumit dan semakin panas, Kimberly Ryder menggambarkan permasalahannya dengan Edward seperti yang terjadi kepada Sanya Marwadan atau Larik Shah. Hal itu bahkan membuatnya takut mempertemukan Edward dan anak-anak tanpa pengawasan keluarga. Pemirsa silet RCTI, seperti halnya Baim Wong dan Paula Verhoeven, perahara rumah tangga antara Kimberly Ryder dan Edward Akbar juga tak kalah bergulir semakin panas. Dalam sidang perceraian yang kembali digelar di Pengadilan Agama Jakarta Pusat kemarin, Kim hadir secara langsung dengan didampingi oleh ibunya Irvina Zainal dan pengacaranya. Namun, Edward sekali lagi tidak hadir di sidang tersebut dan hanya diwakili oleh dua orang kuasa hukumnya. Hal itu pun membuat Kim merasa heran. Bahkan, sang ibunda mengungkapkan rasa geramnya karena Edward justru lebih memilih tampil di acara-acara televisi namun seolah mempersulit jalannya sidang perceraian. Apalagi dirinya juga tidak sungkan mengumbar kesalahan istri hingga tudingan miring sehingga membuat situasi menjadi semakin rumit. Do, lo kenapa gak datang lagi, Do? Kok di pengadilan lo gak datang? Di TV lo datang. Maksud lo apa? Maksud lo apa? Ya udah, cerai aja. Udah selesaiin aja semuanya. Kalau gak mau bantu keuangan, udah. Lo bisa move on sama hidup lo sendiri. Kita pun juga bisa move on sama hidup kita sendiri. Jadi, gak perlu semuanya dilama-lamain buat apa juga. Karena untuk kehadiran sendiri kan memang tidak diwajibkan, sudah dikuasakan terkecuali memang dalam perkara hukum pidana ya, yang mengharuskan terdakwa itu hadir. Dari awal, dia sudah datang ke rumah saya, ketemu sama anak-anak. Kita gak usah sampai kayak gini, gak usah sampai mama saya juga sampai sekarang juga udah kesel banget, gegedek banget gitu. Karena selama ini gak ada etikat baiknya untuk ngurusin anak-anak doang kok. Jadi, malah semuanya dipersulit. Dari buku nikah gak dibalikin lah, terus mobil gak dibalikin, terus gak pernah ngirim uang. Sejuta kek, dua juta kek buat anak-anak. Dalam agenda persidangan kemarin, pihak Edward mendatangkan sejumlah saksi yang mengejutkan kuasa hukumnya turut menyertakan beberapa bukti berupa surat dan video rekaman CCTV sebagai bukti adanya dugaan tindak kekerasan yang dilakukan Kim terhadap anak-anak mereka. Seolah membalas tudingan yang diarahkan kepadanya, Kim pun justru balik mempertanyakan sikap Edward yang dianggap acuh terhadap buah hatinya hingga tak menafkahi. Ia juga mengaku sampai detik ini masih terus memberikan pendidikan agama terhadap para buah hati tercinta. Edward sendiri memang mengkhawatirkan ya keselamatan jiwa anaknya ya karena sampai dengan hari ini memang belum dipertemukan ya dengan adanya dugaan kekerasan yang dilakukan oleh penggugat pun sebagai ayah pun merasa khawatir ya mengenai keselamatan anaknya juga. Semoga ada CCTV-nya kok. Ada CCTV-nya ada videonya kok. Kalau memang saat itu memang aku lagi emosi. Emang biasa ya kalau sebagai ibu ada yang kelepasannya ada. Dan disiksa pun juga tidak. Dan setelah itu pun aku minta maaf sama Aisyah. Ngajarin sholatnya ya ada. Dan aku pun sampai sekarang aku dan mamaku pun juga kita masih ngajarin sholat. Sekarang lo pikirin sekarang bagaimana lo keluarin duit tiap bulan ya. Lo mau tahu berapa tiap bulan sekarang. Semenjak anak gue tinggal di rumah gue bulan Mei. Sudah berapa bulan sih dari 6 bulan ya. Itu sekarang dia belum sekolah tahun depan insya Allah. Jadi dia sekarang les-les aja. Itu aja sudah mengeluarkan hanya les aja udah mengeluarkan 20 juta untuk 3 bulan. Lo pikirin. Itu aja lo pikirin. Tahun depan 20 juta. Jadi 2 anak 40 juta. Itu untuk gedung ya biasanya. Itu belum termasuk bulanannya. Udah lo itu aja. Siapin tuh duit. Lo mau bantu apa enggak? Kalau gak mau bantu udah lo zip. Kalau gak mau bantu udah lo zip. Melihat kasusnya yang rumit dan semakin panas. Kimberly Ryder menggambarkan permasalahannya dengan Edward. Seperti yang terjadi kepada Sanya Marwadhan atau Larik Shah. Hal itu bahkan membuatnya takut mempertemukan Edward dan anak-anak tanpa pengawasan keluarga. Dirinya tidak ingin membayangkan kemungkinan Edward justru menjauhkannya dari para buah hati tercinta. Jadi aku pun juga ada fear seperti Atala Rik Shah dan Sanya Marwadhan. Aku ada fear kayak gitu juga jadinya. Aduh itu nyeremin dan wow sekali untuk Sanya Marwadhan. Kalau dia mau datang ke rumah ketemu sama anak-anak boleh-boleh aja gitu. Tapi gak ada bawa anak-anak pergi dari rumah. Takutnya gak dibalikin. Saya cuma berpesan kalau serahin sama yang di atas kok. Percaya aja. Percaya aja. Selama kita ikhtiar, kita gak lupa sujud. Kalau yang buat muslim, ya berbaiki sholatnya lah. Karena Allah berjanji akan berbaiki hidupmu. Aku kan udah trauma ya sebenarnya ketemu sama dia sendirian. Dia mintanya aku ketemu sama dia sendirian. Aku gak mau. Setelah perkawinan tujuh bulan, lo udah mencelakai anak gue. Kan gue udah bilang, jaga anak gue dengan baik. Lo ngerti gak pakai muslim bahasa apa? Ini gue malahan ya ditahan sama anak gue untuk tidak membuka semua aib-aib lo. Untuk tidak membuka semua aib-aib lo. Di tengah konflik yang semakin panas, Kimberly Ryder hanya ingin perceraiannya dengan Edward Akbar bisa segera diputuskan. Ia mengaku sudah hilang perasaan dan tidak peduli dengan sumpah Edward yang menyatakan tidak akan mencari perempuan lain saat mereka pisah rumah pada Mei lalu. Bahkan ia sempat ingin mengembalikan cincin pernikahan saat ditalak oleh Edward. Namun karena satu dan lain hal, sampai saat ini perhiasan itu masih disimpannya. Ya, doesn't matter anymore anyway. Lo udah talak gue. Gue masa idah pun juga udah selesai. Jadi lo mau sama cewek manapun juga terserah. Udah, lo mau cari istri baru juga terserah. Mau cari istri baru juga terserah. Tadinya pas ditalak itu mau dibalikin ke dia, dia pun balikin punya dia ke aku. Tapi abis itu dia ambil punya dia sendiri. Dia bilang dia mau keep atau apa gitu. Terus ya udah aku keep punya aku aja. Cuman aku taruh di tempat yang aman. Kayaknya kalau dijual juga gak enak juga gitu. Aneh aja. Udah, kita udah cerai. Udah selesai. Damai. Udah. Di sisi lain, kasus Sania Marwah yang sempat mengalami konflik panas dengan mantan suaminya Atala Riksha. Hal itu bahkan membuat Kimberly Ryder takut hingga kini belum menemukan titik terang. Meski pengadilan mengabulkan gugatannya, namun nyatanya Sania bertahun-tahun kesulitan bertemu dengan para buah hati. Setelah melalui proses yang panjang, Sania merasa bahwa perjuangannya melalui jalur hukum sudah selesai. Ia memilih fokus pada kesejahteraan anak-anaknya dari jarak yang lebih aman, sembari tetap berharap dan menunggu saat yang tepat untuk bersama lagi dengan mereka. Jalur hukum, insya Allah saya sudah selesai. Saya sudah menyerahkan kepada Allah SWT melalui jalur langit. Jadi mau pihak sana apapun responnya, tidak ada apa-apa, tidak ada masalah. Jalankan saja, saya juga jalankan saja kehidupan saya dan ingin fokus ke hal-hal yang positif. Insya Allah udah logowo. Aku udah di tahap yang menunggu aja kapan anakku yang mau sama aku. Ayo, sini. Bumi siap menyambut kalian. Jadi aku tunggu kemauan itu dari anakku. Macamu, pasti mbak. Itu salah satu faktor terkuat nih. Aku mikirin psikologis mereka. Aku gak mau menjadi ibu yang egois. Dan menurut aku mereka sekarang udah semakin besar ya. Sarif 11 tahun, Sabira 9 tahun. Mereka makin bisa berpikir secara luas gitu loh. Maksudnya kayak melihat keadaan, menilai. Jadi aku pikir sekarang bukan seartian tepat untuk melakukan hal-hal yang ekstrim gitu loh. Kayak misalkan aku main ambil aja. Mereka kan juga udah ngerti. Kenyataannya si anak gak mau. Kenyataannya si anak gak mau. Makanya saya itu cuma kelimpahan anak yang lebih percaya kepada saya lah. Seburuk-buruknya saya mungkin di mata netizen, di mata anak-anak sendiri, tapi anak lebih prefer ke saya. Di tengah berbagai lika-liku kehidupannya, Sania Marwah pun kini mulai mencoba kembali menata hidupnya. Pada tanggal 20 Oktober 2024 kemarin, ia baru saja menjalani wisuda S2 jurusan psihologi dengan nilai cum laude, yakni 3,76 untuk IPK yang ia dapatkan. Bukan hanya bahagia atas prestasi akademisnya, Sania juga kini sudah move on dan mengaku sudah memiliki tambatan hati baru. Lantas, benarkah Sania masih merasakan trauma atas kegagalan pernikahan sebelumnya dan lebih berhati-hati untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius? Julia Roswani, embassy Anuha, embassy Beverly Judo D. Harjo, embassy Alhamdulillah agenda aku adalah wisuda ya, wisuda se-magister psikologi aku, profesi klinis. Semoga bisa membuat kedua anakku bangga. Aku juga kemarin terakhir ke sekolah udah bilang sama anakku, kalau hari ini aku bakal wisuda gitu, minta doanya. Terus aku, mereka kayak, jadi sekarang Umi jadi psikolog dong gitu, emang kamu tau psikolog apa gitu, jadi kayak ngobrol-ngobrol santai aja. Padahal, ya aku melakukan ini semua juga salah satu faktornya supaya mereka juga bangga memiliki ibu yang bisa sekolah lagi gitu. Udah-udah ada yang dekat, Alhamdulillah. Mungkin aku gak mau terbuka soal identitasnya, tapi satu hal yang pasti bukan dari kalangan artis ya. Aku merasa pernikahan aku yang pertama udah eksposnya ekspos banget gitu loh, jadi kayak, dan mendingan privacy aja dulu deh gitu. sub indo by broth3rmax